Intro Memasuki minggu keempat dari total 5 minggu di bulan Oktober Kita sepertinya agak sedikit rehat dengan data ekonomi yang terlampau tinggi atau tingkat 1 Sementara itu ada data ataupun beberapa data lebih tepatnya tingkat 2 yang tidak bisa disepalikan juga Yaitu kaitannya dengan data PMI Tapi kita akan lihat apa yang akan menjadi faktor penggerak market berikutnya Setelah akhirnya emas menciptakan rekor tertinggi baru di pagi hari ini Ya kembali lagi dengan kabar dari China Lagi-lagi China dengan stimulus-stimulus yang kemudian menjadi faktor penggerak sampai mendekati akhir tahun Saya rasa ini masih akan terus berlanjut seperti yang disampaikan oleh gubernur PBOC ya Kemarin di hari Jumat mereka sempat memberikan indikasi bahwa mereka akan lakukan pemangkasan lanjutan Dan itu sudah dilakukan pagi ini Dengan tingkat suku bunga pinjaman utama LPR 1 tahun dipangkas 25 basis point Demikian juga dengan basis 5 tahun Ini memberikan indikasi bahwa mereka tidak segan-segan untuk menstimulus ataupun merangsang ekonomi Supaya betul-betul pulih Dan itulah yang dituju Yaitu target mereka untuk GDP sampai ke 5% di akhir tahun 2024 Seperti kita kata bersama Minggu lalu kita sempat dapat data GDP tersebut dengan angka 4,6% Masih ya bisa dibilang meleset lah ya Dari angka sebelumnya 4,7% dia rilis dengan 4,6% berarti ada penurunan disitu Yang jelas signifikan bahwa mereka harus berupaya lebih kencang lagi Dan itu salah satunya ditandai dengan kebijakan dari moneter yaitu PBOC Nah tidak hanya itu Menurut gubernur PBOC juga mereka akan melakukan kemungkinan pemangkasan lebih lanjut Untuk reserve requirement ratio atau RRR Yang kemungkinan akan dipangkas 50 basis point sebelum tahun atau sebelum tutup tahun 2004 Saya jadi berpikir bahwa ada sisa 2 atau 3 bulan ke depan Dari sejak bulan Oktober Tapi itu pun sudah sisa ya 1 minggu kurang Kemudian kita akan bicara tentang bulan November dan Desember Artinya hanya ada sekitar 2 bulan lebih sedikit Untuk potensi yang dilakukan oleh PBOC Hal ini juga kaitannya dengan kebijakan stimulus dari pemerintah Yaitu stimulus fiskal Yang kemungkinan baru akan kita lihat legalisasinya Setelah Kongres Makyat Nasional Yang baru akan dilakukan di akhir bulan Oktober Nah lagi-lagi teman-teman Ini adalah kesempatan yang cukup bagus Sehingga kemungkinan mereka mendobrak ekonomi Sehingga akan pulih Dan itu berarti imbasnya adalah pasar ekuitasnya Yang kita lihat adalah China Kemudian yang jelas akan berimbas juga kepada Hong Kong Dalam hal ini berarti Hang Seng So Anda lihat ada penurunan untuk saat ini Tapi itu bukan hal yang akan membebani Justru itu adalah kesempatan saat dia terjadi penurunan Artinya harga semakin murah Untuk kemudian kalau kita compare dengan apa yang terjadi pada Wall Street Ini adalah jelas angka yang relatif lebih murah untuk sampai ke akhir tahun Nah berarti ada kesempatan untuk window dressing ataupun set of course rally Baik itu di pasar saham seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P Atau bahkan yang kita lihat saat ini adalah Hang Seng yang relatif valuasunya paling murah Nah saat ini kita sudah melihat harga emas mengalami lonjakan sampai teritori 2732 Ini adalah level atau rekor tertinggi terbaru sepanjang masa yang belum pernah kita lihat Ya beberapa waktu yang lalu kita sempat memproyeksikan angka 2700an itu akan muncul Tapi tidak disangka ini angkanya lebih cepat munculnya Sehingga kita memproyeksikan mungkin saja target 2800 atau bahkan 3000 pun Yang kita pikirkan baru akan muncul di tahun depan Bisa saja terjadi sebelum penutupan tahun ini Ya itu pun dengan catatan teman-teman Kita melihat dari kondisi apa yang dilakukan oleh China Berupaya dengan sangat kuat melakukan stimulus ekonomi Kemudian juga terkait dengan siklus penurunan hukuman dari Federal Reserve Yang diperkirakan masa akan berlanjut Nah sementara itu stand chart melihat ada posisi yang berlawanan Yaitu terkait dengan pasar minyak Kalau biasanya kita melihat minyak mengalami kenaikan Kemudian komoditi emas juga akan mengalami kenaikan Hal ini tidak berlaku untuk kali ini Menurut stand chart ada proyeksi kemungkinan harga minyak akan relatif redup Dan itu berarti beris Nah cuma catatan disini Menurut stand chart Mereka menilai bahwa kehatian terkait dengan pasokan itu terlalu berlebihan Jadi ada kondisi dimana jumlah pasokan yang ada memang cenderungannya adalah tidak sinkron Dan ini kaitannya dengan versi OPEC ataupun versi EIA yang relatif berbeda Nah jadi dalam hal ini itulah yang membuat kenapa proyeksi ataupun sentimen Pasar minyak di kalangan trader itu kecelungannya relatif beris Sementara stand chart sendiri memiliki opsi ataupun alasan untuk melihat harga minyak secara real Ataupun secara ya bisa dibilang berimbang Hal ini kaitannya pertama dengan ekspektasi hard lending Yang kemungkinan akan dialami oleh makroekonomi Dan kemudian juga terkait dengan lemahnya permintaan minyak Ini kaitannya lagi-lagi dengan China yang sampai saat ini kita belum melihat ada reaksi apapun Terkait dengan rencana stimulus fiskal ataupun bahkan kebijakan meneter dari TBOC Nah jadi hal inilah yang membuat kenapa Sepertinya harga minyak agak sulit untuk melihat kedaihan terlebih untuk saat ini Nah artinya lagi Kalaupun terjadi penurunan yang dikhawatirkan adalah penurunan di bawah level 90 dolar per barrel Karena itu berarti akan memberikan efek yang cukup jauh Penurunan bisa saja mencapai teritori 50 atau bahkan lebih parah lagi Nah hal ini juga dikaitkan dengan rencana Arab Saudi dan juga kolega di OPEC Yang justru akan memulai memumpah produksi kembali di bulan Desember Ya saya rasa tergantung ya Ya saya rasa kan tergantung kepada tingkat permintaan di menjelang akhir tahun Karena biasanya musim liburan tiba berarti akan ada tingkat permintaan ataupun pemakaian dari bahan bakar Nah jadi dalam hal ini seharusnya akan sedikit positif ataupun sedikit pulih Walaupun dengan catatan tanpa China kelihatannya harga tidak akan bergerak terlampau jauh Nah jadi dalam hal ini saya ingatkan kembali Kondisinya kemungkinan agak sedikit berbeda Tapi positifnya jika agak minyak cenderung turun Dan itu berarti ada harapan inflasi global akan kecenderungannya mengalami penurunan juga Dan itu berarti target dari apa yang disampaikan oleh bank sentral Baik itu Fed ataupun bank sentral lain yang menginginkan target 2% Sepertinya akan sangat mudah untuk dicapai Nah tapi dengan catatan pula teman-teman Kondisi ini kemungkinan akan bergantung juga pada pipas Kondisi yang agak berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya Kalau misalkan ternyata misalkan pergantian pemimpin menjadikan pergantian ataupun perubahan kebijakan juga Nah jadi dengan catatan ini teman-teman Stanchat menginginkan juga harga minyak kemungkinan juga dipicu oleh adanya hard landing tadi Jadi kalau misalkan sampai kebijakan yang terlalu berubah drastis Maka itu yang dihatikan akan merubah segala potensi yang ada Nah dari Fed sendiri Rafael Bosley kembali memberikan kisih-kisih ataupun perkiraannya terkait dengan suku bunga netral Menurut dia target suku bunga kebijakan Fed itu kemungkinan netralnya akan berada di 3-3,5% Ini berarti kalau kita compare dengan suku bunga saat ini Yang berada di 4,75-5% Ya setidaknya masih ada potensi penurunan sekitar 100-125% lagi Nah itu berarti agenda yang berikutnya akan terjadi Baik di sisa 2004 ada sekitar 2 kali pertemuan Atau di pertemuan tahun 2025 Nah menurut Postic mereka tidak terburu-buru untuk mencapai target tersebut Jadi semuanya masih alurnya mengikuti data ekonomi yang ada Nah Fed sepertinya memang punya alasan yang cukup kuat untuk mulai mengubah kebijakannya Karena memang alasan yang utama adalah adanya risiko yang sudah bergeser Yang tadinya mereka fokus kepada inflasi Kini mereka fokus kepada pasar tenaga kerja Tapi ya keadaan yang berikutnya yang terjadi adalah Pasar tenaga kerja masih terlalu kuat Padahal inflasinya sudah mengalami penurunan So mereka akan aware dengan hal ini Dan tetap dalam hal memantau dari data ekonomi yang akan muncul kemudian hari Sementara itu dari UBS Mereka memperkirakan harga emas kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikan Wow berarti 2730 sepertinya bukan harga terakhir ataupun harga puncak terakhir teman-teman Kita mungkin masih memiliki sekitar 1 atau bahkan 2 bulan depan menuju akhir tahun Dan seperti tadi yang sempat kita bahas di awal Bahwa kemungkinan ini bisa saja merombak ataupun mendesak kepada harga yang lebih tinggi lagi Dan bayangkan mungkin 2800 atau bahkan 2900 bisa saja tercapai di akhir tahun 2024 Alasan yang utama dari UBS adalah ketidakpastian pasar Ini kaitannya dengan geopolitik, ekonomi, dan juga pilpres ya Yang menjelang kurang lebih 2 minggu ke depan Kemudian juga pelonggaran moneter dari The Fed Yang kita artikan sebagai siklus penurunan suku Yang ya ini baru pertama kali mereka melakukan pemangkasan Tapi ternyata emas sudah naik sekitar 10% Kalau dilihat dari historinya Inilah rekor yang cukup baik dan juga positif ya Apalagi kalau misalkan kaitannya dengan siklus Siklus yang artinya masih akan terjadi kelanjutan dari penurunan suku bunga dari bank sentral tersebut Bukan hanya satu kali Karena Fed baru satu kali Sementara bank sentral lainnya sudah melakukan dua Atau bahkan ada beberapa yang sudah tiga kali melakukan pemangkasan suku bunga Nah ini adalah proyeksi dari beberapa bank Untuk data PCE Amerika minggu depan Ya jadi datanya akan diulis tanggal 31 Oktober 2024 Perkiraan secara keseluruhan adalah basis tahunan Kemungkinan akan relatif lebih turun ataupun lebih rendah Sementara basis bulan diperkiraan akan sedikit mengalami kenaikan Tapi secara agregat ataupun keseluruhan Mereka menilai kemungkinan inflasi akan cenderung tetap dalam fase peninginan Dan ya satu hal yang paling utama adalah Yang paling disoroti oleh Fed yaitu adalah Core PCE Karena ini akan memberikan gambaran secara keseluruhan Yang relatif memberikan angka ataupun kisaran inflasi jangka panjang yang lebih stabil Jadi kita akan lihat di sini Kalau memang Core PCE-nya kembali melalui penurunan Ini berarti melenggalkan alasan untuk Fed kembali menurunkan suku bunga di bulan November Jadi kita tinggal tunggu saja Dan walaupun ada catatan penting yang menurut saya Basis bulanan juga tidak bisa diabaikan Karena beberapa kali setiap film melihat data basis bulanan dengan basis tahunan yang berbeda Market kecenderungannya langsung tertuju kepada basis bulanan So harapan saya adalah lagi-lagi Angka aktual dengan angka eksertasi tidak terlalu jompang Ataupun tidak terlalu jauh berbeda Supaya respon ataupun reaksi marketnya kecenderungannya akan relatif terbatas Kemudian mereka melihat secara agregat secara keseluruhan Bahwa data relatif perimbang ataupun bahkan cenderung turun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya Oke setelah kita lihat tadi pagi ada pemangkasan LPR 1 dalam 5 tahun dari PPOC Kita mungkin berikutnya dari Central Bank hanya menyisakan Bank Central Canada Atau Bank of Canada Perkiranya untuk kali ini agak cukup fantasis teman-teman Ada rumor bahwa kemudian BOC atau Bank of Canada Kemungkinan terbuka untuk melakukan pemangkasan yang lebih agresif sekitar 50 basis point Wow Ini cukup menarik BOC berarti ini adalah ketiga kalinya teman-teman di tahun 2004 melakukan pemangkasan Kalau memang betul-betul terjadi 50 basis point adalah yang terbesar Tapi kalau misalkan hanya 25 basis point that doesn't matter Karena yang paling penting disini adalah Apa yang terjadi yaitu pendilakukan oleh Bank Central jelas-jelas dalam siklus pelonggaran moneter Jadi seperti yang disampaikan oleh UBS tadi Alasan itu adalah yang akan menjaga harga emas untuk sulit untuk mengalami penurunan terlalu jauh Nah satu sisi Kayakannya dengan kebijakan BOC atau Bank of Canada ini Kalau misalkan teman-teman lihat ada penurunan suku mulai Artinya kemungkinan kita bisa bicara tentang mata uang yang menemah Artinya kalau kita lihat USD Canada kemungkinan akan melalui kenaikan Dan itu berarti akan membebani harga minyak Berbeda cerita Kalau ternyata ini sudah diantisipasi secara keseluruhan Maka kemungkinan reaksi yang akan terjadi adalah kembalikannya alias kembalikannya Tapi tunggu dulu, tentunya yang harus dipastikan apakah 25 atau 50 basis point Karena efeknya akan sangat berbeda Kalau hanya 25 basis point dan itulah market yang sudah diantisipasi sepenuhnya Sehingga kemungkinan reaksi marketnya tidak akan terlalu berubah Dan kita akan lihat reverse-nya dan itu berarti juga berlaku untuk harga minyak ke depan Nah, sementara untuk data ekonomi yang paling penting adalah data PMI Baik itu data PMI dari Inggris, Amerika, atau bahkan Eropa Karena ini akan memberikan gambaran terkait dengan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara Dari masing-masing negara Dilihat dari aktivitas menu faktor ataupun aktivitas sektor jasa Yang tentunya bagi saya paling memungkinkan adalah sektor jasa untuk Amerika yang tetap solid Sehingga kemungkinan emas akan terkoreksi saat data itu muncul Tapi akan terbantu dengan menu faktor yang lemah Sehingga kemungkinan akan kembali rebound kembali Jadi ini yang harus menjadi catatan penting untuk minggu ini Karena saya lihat tidak ada data ekonomi yang lebih signifikan lagi dibandingkan data PMI tersebut Walaupun kita akan lihat data home sales atau bahkan klaim pengangguran mingguan Nah, sementara itu nanti sore kita akan coba lihat Pinjauan lebih lanjut Apakah ini saatnya kita mencari koreksi untuk mas Atau memang dia masih punya tenaga untuk memulai kenaikan? Saya sendiri kalau misalkan lihat dari harga pergerakan ini Kecilongannya memang secara angka relatif sudah terlalu tinggi Tapi secara trend ataupun secara fundamental Well, kita belum bisa memastikan Karena harga masih terus menciptakan rekor tertinggi baru Terima kasih telah menonton!